Kalau orang tua masih bisa dirawat sendiri, usahakan dirawat sendiri. Kemampuan, tidak punya waktu, karena harus bekerja, nah, boleh silahkan dibawa ke panti jumpu. Jangan membawa orang tua ke panti jumpu, tapi kalau memang sudah tidak bisa. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kemudian, kita memasuki episode 1114. Yuk, Dr. Alvin akan mendampingi saya, dan silahkan baca. Yang pertama, dari seorang wanita usia 48 tahun, janda cerai mati memiliki satu anak tinggal di Banten, jemaat GSKI Arta Gading. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya dan maaf ceritanya cukup panjang. Beberapa tahun lalu, saya melahirkan anak laki-laki, dan sekarang sudah berumur 22 tahun. Dua minggu setelah anak saya lahir, suami saya meninggal. Di usia anak 4 bulan, saya titipkan anak ini kepada keluarga suami, karena faktor ekonomi dan mengharuskan saya bekerja di luar negeri. Pernikahan saya tidak direstik keluarga, karena suami dari agama lain. Ternyata, setiap saya kembali ke Indonesia, saya tidak diberikan akses untuk bertemu anak saya. Pada akhirnya di tahun 2023 lalu, saya merasa bersyukur Tuhan mendengar doa saya, di mana saya dipertemukan dengan anak saya setelah 21 tahun tidak bertemu. Singkat cerita, saya mencoba memenuhi kebutuhan anak saya. Lalu saya berdoa kembali kepada Tuhan, memohon diberikan petunjuk, jika anak ini baik, mohon diberikan petunjuk, jika anak ini tidak, tidak baik, biarlah dia jauh. Pada akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa perilaku anak ini tidak baik. Apakah salah jika saya melepas tanggung jawab sebagai orang tua? Dilihat lagi umur anak saya sudah 22 tahun dan beragama lain, dan anak saya suka tidak jujur. Ini agama lain dan fanatik. Fanatik, iya. Terus? Apakah saya berdosa karena sejak anak saya kecil, saya sudah bersalah dengan menidipkan anak saya kepada keluarga suami saya? Anak saya bahkan tidak bersekolah sampai tuntas. Sebenarnya saya sangat menyesal dan menangis karena sudah menidipkan anak saya. Kamu ceroboh sekali, nak. Kamu menyerahkan anakmu kepada keluarga suami yang bukan Kristen. Kamu betul-betul berkhianat kepada Tuhan. Kamu menikah dengan orang beragama lain seberkhianat. Lalu kamu punya anak, kamu serahkan ke keluarga suamimu yang bukan orang Kristen. Kamu dua kali berkhianat. Kamu sangat ceroboh. Sangat ceroboh. Kamu mendukakan hati Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan masih mau memberi kesempatan kamu untuk bertobat dan minta ampun. Ya. Kamu bertobat dan minta ampun untuk kesalahanmu yang sangat fatal ini. Dan kamu akan menuai lama. Sakit sekali. Terhadap realita ini. Anak ini tidak boleh terima uang seperapun dari kamu. Dia akan rusak. Sampai suatu hari kamu akan dipertemukan dengan dia. Dia menjadi orang Kristen. Kamu baru perhatikan dia. Sekarang kamu tidak boleh perhatikan dia sama sekali. Uang tidak boleh kamu berikan. Karena uang itu hanya membuat dia rusak. Baik untuk dia maupun keluarganya. Kamu hapus masa lalumu seakan-akan kamu tidak pernah punya masa lalu. Itu dulu yang kamu lakukan. Sementara kamu terus mencari Tuhan bersama dengan saya. Dan menunggu menanti campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan anak ini. Dan kembali bersamamu ketika dia mau menjadi orang Kristen. Dan sama-sama melayani. Ini dia sudah jadi orang beragama lain dan fanatik lain. Kalau kamu menghidupi dia. Dia akan menjadi macan yang makan gereja. Makan kamu makan orang-orang Kristen. Ya. Udah. Itu saja. Berikutnya dari seorang pria. Usia 43 tahun. Sudah menikah. Memiliki satu anak. Dan tinggal di Jakarta. Salam Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Saya punya pertanyaan Pak. Kenapa saya tidak bisa fokus saat mengikuti doa pagi. Setiap hari bersama Pak Eras. Dan ketika saya doa priberi pada malam hari. Tipsnya apa ya Pak untuk melawan pikiran yang akan mana-mana ketika berdoa. Setelah berdoa saya merasa bersalah. Apakah saya berdosa Pak ketika saya berdoa. Tapi pikiran saya mengembara sekalipun saya sudah berusaha melawannya. Ya. Pasti kamu belum fokus ke Tuhan. Karena pasti kamu masih punya banyak kesenangan-kesenangan dunia. Dan kamu masih ada dosa yang kamu sering lakukan. Ya. Satu. Dua. Kamu harus punya jam doa pribadi. Di situ kamu melatih untuk fokus. Bapak di dalam surga. Dan seterusnya. Lakukan ini. Jangan lagi lihat tontonan-tontonan yang memenuhi pikiranmu. Kamu harus mengosongkan bejana hatimu dari tontonan dari film-film. Lalu fokus melihat, membaca kitab. Oke. Pak, saya mau kesaksian sedikit. Waktu pertama kali mengikuti ibadah di GSKID Pluit. Saat itu bisnis saya mengalami jalan buntu. Tapi saat Pak Eras berkotbah, Bapak bilang, Tuhan tahu kebutuhanmu dan akan memenuhi yang kamu perlukan. Saat itu mata Bapak tajam menatap dan menyentuh bunda ke saya. Saya mencoba melihat sekitar, tetapi mata Bapak menatap tajam ke saya. Saya pikir itu kotbah untuk umum, tetapi setelah pulang jalan buntu bisnis saya terbuka lebar. Dimulai dari dapat supplier yang tepat, bahkan saya mendapatkan barang yang saya inginkan, dan mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Eras yang sudah dipakai sebagai hambanya. Pertanyaan saya Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu ya Pak? Ya Tuhan sayang kamu. Tapi kamunya harus tidak tenggelam dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah. Saat ibadah puasa di Maul Aragading 18 Juni 2024, Bapak berkotbah untuk tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Herannya, ketika Bapak bilang tidak boleh terikat dengan barang-barang yang membahagiakan, mata Bapak tajam menatap ke saya. Saya malu dan menunduk karena saya tahu bahwa saya suka koleksi action figure. Koleksi apa? Action figure. Tokoh-tokoh itu ya? Iya. Sebelum mengenal GSKI yang nilainya puluhan juta. Hal itu sebenarnya pergumulan saya sehingga saya mau bertobat dan mau memindahkan hati ke kerajaan surga. Terima kasih atas pelayanan Bapak Eras dan tim Tuhan Yisum berkati. Iya kan? Dia masih punya kesenangan kan? Saya belum baca ini loh. Pasti, dia tidak bisa fokus. Apalagi kalau saudara pendeta itu udah ngulih lihat film-film, tulisan-tulisan, gadget, tiktok, yang membuat kita wah menarik terus, rusak kita. Dan orang seperti ini pasti tidak bersih hidupnya. Karena pikirnya dikotori dengan banyak tontonan. Tapi puji Tuhan, kamu orang yang terpilih, usiamu 43 tahun, saya tunggu kamu melayani Tuhan. Kamu dipilih untuk melayani Tuhan. Jangan lari. Temui saya. Ayo ambil bagian dalam pelayanan. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 35 tahun, sudah menikah, memiliki dua anak, dan tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI Rehobot Online. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena berkat Truth.id, Abam dan Doa Paki yang saya dengarkan, membuat saya menemukan tujuan hidup. Saya sudah mendengarkan Pak Eras sejak 2020 lalu. Saya membaca buku-buku Pak Eras, dan sampai sekarang saya masih setia menjadi pendengar Truth.id. Saya akui Pak, tidak gampang untuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Selalu jatuh bangun, tapi melalui Pak Eras, saya selalu diingatkan akan tujuan akhir saya, sehingga itu yang membuat saya harus terus berjuang. Pak, saya mau cerita. Saat ini saya adalah pegawai di salah satu perusahaan developer swasta dari luar negeri. Dari Cina. Dari Cina. Dan saya sudah bekerja di sini sekitar satu tahun, enam bulan. Awalnya waktu bergabung, saya memang agak sedikit berat, karena lokasi kantor yang cukup jauh bagi saya. Tapi karena satu dan lain halnya, akhirnya saya mengambil kesempatan ini. Ternyata setelah dijalani, saya merasa semakin lama, semakin capek Pak. Saya bangun jam 4.26 waktu Indonesia Barat. Sudah mandi, siap-siap doa pagi, tapi tidak fokus karena harus buru-buru mengantar istri ke pasar. Jam 6, saya harus sudah berangkat, sampai di kantor sekitar jam 8.45 sampai 9, pulang pergi sekitar 3 jam, dan kalau macet, saya baru sampai jam 22 atau 10 malam. Pada bulan Maret lalu, saya baru mengambil KPR, agar menjadi kemah untuk saya dan keluarga beserta saudara jika ingin menginap. Pak Eras, sebenarnya saya ingin Bapak memberikan masukan kepada saya, karena saya sedang apply lagi di perusahaan yang baru, yang lebih dekat dari rumah daerah yang gampang ada kendaraan umumnya. Karena di kantor saya ini sama sekali tidak ada akses untuk kendaraan umum, walaupun paket transportasi online jatuhnya jadi mahal sekali. Hampir semua teman-teman satu divisi saya sudah resign dari kantor ini, karena tidak adanya kenaikan gaji, sehingga saya apply ke perusahaan baru. Saya membutuhkan dana tambahan karena anak saya yang pertama masuk TK bulan Juli ini, juga untuk memenuhi kebutuhan bulanan kami, KPR, dan lain-lain. Tolong bantu doakan saya ya, Pak, biar saya mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Pak Eras, langkah apa yang harus saya ambil? Saya sudah berdoa ini dan saya sebenarnya juga takut apakah ini gendak Tuhan atau bukan. Tapi karena kondisinya seperti ini, saya merasa perlu mencari pekerjaan baru. Mohon masukannya, Pak Eras, dari cerita saya ini. Terima kasih, Pak. Maaf jika terlalu panjang. Oh iya, Pak, jika berkenan, saya ingin terhubung dengan komunitas ABAM dan bagaimana caranya saya bisa bergabung di home ya, Pak. Oke, cukup. Hidup ini harus dijalani dengan sukacita. Kalau kamu bangun jam 4, 25 tadi, hatimu sukacita, juga tidak masalah. Jam 6, ngantar istri, bolak-balik 3 jam di perjalanan, kamu bisa berdoa, memuji Tuhan, dibuat relax. Sementara itu kamu apply pekerjaan yang lebih dekat. Jalani. Tanpa jadi masalah. Kamu seperti orang kebakaran jenggot ini. Tidak tenang gitu. Tenangkan. Tenangkan jiwamu. Lewati hari demi hari tanpa target. Artinya, kalau hari ini sudah bisa bekerja, bekerjalah, makan sesukupnya. lalu waktu kamu beli rumah KPR ini, coba kamu pertanyakan. Apakah perlu kamu beli KPR sekarang atau nanti? Jalani dulu hidup dengan tenang, lalu apply pekerjaan di yang dekat. Kamu ngantar istrimu jam 6 ini kerja atau dagang, saya tidak jelas juga. Tapi satu kalimat yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya adalah, kamu jalan hidup dengan tenang. Yang penting kamu mempersiapkan diri untuk masuk langit baru, bumi baru. Itu yang penting. Langit baru, bumi baru. Itu yang penting. Oke? Jalani saja. Lalu fokus hidup untuk kerajaan surga, untuk langit baru, bumi baru. Dan jangan lupa, kamu menyisihkan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria, usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Tengah, Jemaat Gereja Baptis. Shalom Pak Eras dan Tim Abam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saya yang telah dijawab di episode 1101. Ini pertanyaan yang sebelumnya mengenai kodra dosa. Jawaban saya kalau kita ada salah, kita harus memberiskannya di hadapan Tuhan. Dan Rukun saya akan terus mengingatkan letak kemelesetan kita atau letak di mana kita bisa salah. Dan terima kasih juga atas buku Menemukan Jodoh Sesuai Kendak Allah yang Bapak kirimkan. Oke. Saya mau bertanya Pak. Pertama, saya pernah melayani di salah satu lembaga misi di salah satu kota. Semarang. Semarang. Di situ kami diajarkan mengenai definisi kesaksian yang berhasil. Menurut salah satu teolog, kesaksian yang berhasil adalah saat kita menceritakan tentang Kristus kepada orang lain dalam suasana persahabatan dan dalam pimpinan roh kudus yang pada akhirnya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Sebenarnya kesaksian yang paling berkuasa itu perbuatan kita. Lalu setelah itu baru kita bisa menceritakan tentang Yesus dengan kalimat verbal. Oke. Jadi ketika kita memberitakan injil kepada seseorang dan orang itu tidak mau menerima Kristus maka itu tetap termasuk kesaksian yang berhasil. Alasannya adalah karena kita sudah berusaha memberitakan injil dengan semamu kita dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Pertanyaan saya adalah apakah Bapak setuju dengan definisi kesaksian yang berhasil ini? Menurut Bapak apakah definisi kesaksian yang berhasil? Kesaksian yang berhasil adalah kehidupan kita yang dikenali memancarkan kemuliaan Allah atau memancarkan kehidupan Yesus sehingga orang bisa mengikuti jejak kita. Bukanlah yang menjadi orang Kristen ya. Tapi mengikuti jejak kita. Ibarat ikan itu kita sudah jadi ikan goreng yang dinikmati oleh majikan agung dan membuat orang lain dari rawa, sungai, danau juga menjadi ikan goreng yang dinikmati Tuhan. Itu menjala jiwa. Seperti orang menjala ikan bukan untuk dibuat main-main ikan itu. Bisa dinikmati. Oke. Kedua, misalnya ada seorang pendeta yang telah dipanggil Tuhan tetapi kota-kota banyak tetap tersiar di sosial media dan terus memberkati banyak orang. Apakah pendeta tersebut juga terus-menerus mendapatkan upah di surga walaupun dia sudah meninggal? Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim ABAM. Sampai hari ini ya Billy Graham tetap menjadi berkat. Tentu upahnya sudah dia terima. Bukan terus ada penambahan setelah ini dimunculkan di media. Allah sudah tahu berapa yang patut untuk diterima setiap orang. Oke. Cukup jelas ya? Coba Pak. Oke. Ya. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun tinggal di Jawa Barat. Salam Pak Eras dan pendeta pendamping. Bapak Eras yang memberkati pernikahan saya dan suami di Roksi. Tapi kami masih belum diberikan ngomongan Pak sampai sekarang. Dari awal kami sudah dikuatkan oleh firman dari Pak Eras bahwa tidak diberi ngomongan bukan masalah besar. Dan kami menjalininya walaupun di satu sisi ada kerinduan tetapi kami tetap bersyukur. Kami sudah tiga kali ditawari anak yang masih bayi oleh kenalan saudara kami. Tapi suami selalu bilang belum dulu. Kami juga sudah pernah program kehamilan tetapi tidak pernah coba bayi tabung. Sebab menurut saya itu terlalu dipaksakan. Membutuhkan biaya dan kata suami prosesnya panjang. Jadi saya pikir lebih baik itu untuk membiayai anak angkat sampai besar karena kami bukan termasuk orang kaya secara materi. Ya jangan memaksa punya anak. Ingat itu. Dan jangan mencoba mengambil anak sebagai adopsi tanpa pimpinan roh kudus. Nanti kamu akan menyesal. Terus? Pak, saya agak parno karena saya pernah dipijat oleh tukang pijat biar hamil. Saya sempat telat haid selama satu bulan sehingga saya menolak keberhubungan suami istri karena takut kandungan tidak kuat. Terakhirnya di saat itu suami saya selingkuh satu bulan dan akhirnya ketahuan. Suami bilang kalau dia dan selingkuhannya itu belum sampai berhubungan badan dan baru berciuman. Ketika dekat dengan Tuhan, saya diberikan tanda-tanda bahwa suami saya selingkuh sehingga akhirnya bisa terpongkar, Pak. Namun pada akhirnya saya tidak hamil. Jangan coba-coba pakai cara-cara yang itu tidak alkitabiah. Kamu dipijat. Lalu yang mau pijat biasanya pakai bahasa-bahasa jambi-jambi. Kenapa kamu mesti maksa banget gue punya anak? Oke, terus? Sekarang saya merasa takut kalau hamil dan takut mental saya terguncang. Puji Tuhan, suami saya berubah dan katanya dia tidak sadar kenapa bisa melakukan itu. Nggak mungkin. Dia memang punya penyakit kelemahan itu. Puji Tuhan kalau dia mau bertobat. Saya bertanya terus kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya merasa hidup hancur? Berhari-hari saya bertanya dan ada yang menjawab agar kamu dekat denganku. Jujur, Pak, memang waktu itu memang saya malas doa pribadi. Lebih mengikuti daging dan dunia walaupun saya tidak melakukan kejahatan. Apalagi saat itu suami sedang bertambah rejekinya. Saya mengaku salah, minta ampun, dan makin dekat Tuhan. Semenjak itu suami lebih tekun lagi doa pagi dan lain-lain. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya bisa punya anak dengan cara normal? Karena saya sudah kepala empat atau kalau ada yang kasih anak bayi lagi, apakah boleh kami asuh? Jangan ambil anak angkat kalau bukan Tuhan yang membeli petunjuk dan jangan memaksa punya anak. Tapi saya katakan kau masih punya kemungkinan punya anak. Oke. Sebab suami sempat bilang sudah mau dan siap dalam hal hati dan materi. Kakak saya bilang untuk tidak memaksa cari-cari anak nanti datang sendiri. Bagaimana menurut Pak Eras? Saya berdoa biar rumah tangga kami sampai kekekalan. Amin. Terima kasih, Pak Eras. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Abam beserta keluarga dan rumah tangganya diberkati Tuhan. Saya kira cukup jawaban saya ya. Jangan maksa punya anak. Jangan mengambil anak adopsi kalau bukan Tuhan yang membeli petunjuk. Kalau tidak, rusak nanti. Ya, jangan ya. Oke. Kalau masih bisa punya anak, berdoa. Minta petunjuk, Tuhan. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 40 tahun sudah menikah memiliki empat anak. Oke, cukup. Cukup itu saja. Shalom Pak Erastus, Bapak Rohani saya. Saya sudah mendengarkan kotba Bapak sejak tahun 2014. Saya ingin bertanya kepada Bapak Erastus. Saya sedang ditimpa masalah. Dulu saya senang berjudi online dan gara-gara hal tersebut modal saya lama-kelamaan menipis. Sekarang saya sudah sadar Pak dan tahun 2020 saya tidak pernah berjudi online lagi. karena saya sering didipu oleh pelanggan saya yang meminjam uang tapi tidak dibayar. Saya usaha hasil bumi, apakah saya kena hukuman diri Allah Pak? Pasti, kalau kamu judi online pasti dibukul Tuhan. Tapi kamu sekarang masih bisa dipulihkan, tekuni pekerjaanmu ini. hutang saya banyak, tapi saya juga kasihan sama pelanggan karena mereka para rata-rata petani. Terkadang saya mau menaki tapi tidak sampai hati. Mohon solusinya dari Pak Erastus. Ya, harus ditagih. Kalau kamu tidak menaki, kamu merusak mereka. Mereka harus bertanggung jawab. Harus ditagih dengan tegas dan keras. Tapi jangan pakai kekerasan ya. Keras artinya sungguh-sungguh menekan. Untuk supaya uang itu keluar. Kalau kamu tidak menaki, mereka menjadi rusak. Mental moral mereka rusak. Mereka akan mudah meminjam uang orang atau menggunakan uang orang tanpa pertanggung jawab. Sekarang yang penting kamu jangan judi online. Kamu sehari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persiapan dirimu untuk pulang ke langit baru-baru. Berikutnya dari seorang wanita usia 36 tahun. Sudah menikah memiliki dua anak tinggal di Kepulauan Riau. Shalom Pak Erastus. Saya mau bertanya. Bisakah orang tua dicitipkan di pandi jompo? Orang tua saya ini terlalu cerewet dan kadang sering membuat kami marah. Mama seringkali memaki kami dan mengutuk anak saya yang berumur 7 tahun kalau susah untuk disuruh. Saya bingung harus berbuat apa. Suami juga sudah tidak mau tahu Pak. Padahal mama saya ini sudah struk dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Serta yang bisa merawat dia hanya saya saja. Sementara saudara saya tidak ada yang mau merawat mama. Semoga Bapak diberikan kesehatan. God bless you. Kalau orang tua masih bisa dirawat sendiri, usahakan dirawat sendiri. Kalau sudah tidak mampu karena tidak punya kemampuan, tidak punya waktu, karena harus bekerja, nah boleh silahkan dibawa ke pandi jompo. Jadi saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Tapi jawaban saya adalah sebisa mungkin jangan membawa orang tua ke pandi jompo selama kita masih bisa merawatnya di rumah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, tidak apa-apa. Dibawa ke pandi jompo. Oke, teruskan. Berikutnya, diri seorang wanita, usia 43 tahun, janda, punya dua anak tinggal di Jakarta, jemaat GSKI Online. Shalom Pak Eras, selama tiga tahun ini sungguh saya dikuatkan melalui pelayanan Pak Eras, yang saya ikuti secara online. Mulai dari doa pagi, doa malam, dan juga ibadah di hari minggu. Pak Eras, saat ini saya punya hutang di bank yang dihibahkan selepas kepergian suami saya. Sudah tiga tahun ini saya berusaha menjual rumah untuk membayar hutang tersebut, tapi belum terjual sampai saat ini. Apakah ini bukan kendak Tuhan ya Pak? Karena saya hanya memikirkan diri saya sendiri agar terbebas dari hutang ini. Bagaimana seharusnya sikap hati yang benar mengenapi firman Tuhan di 1 Korintus Sepulai 31? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tolong doakan saya ya Pak, terima kasih, Tuan Yusmerdekati pelayanan TAPERAS dan tim. Kamu akan bisa menyelesaikan ini. Rumah belum terjual bukan berarti tidak. Tapi kamu juga harus logis, rasional. Kalau harga rumah misalnya pasaran 5, kamu jangan pasaran 8 atau 9. Jual 5, kalau terpaksa 4,5. Lalu kamu punya rumah kecil atau kontrak dulu sementara kamu bekerja, kau masih punya 2 anak, usiamu 4-3 tahun. Masih bisa. Kamu masih bisa menyelesaikan hutang ini karena kamu masih punya harta. Lalu kamu jangan khawatir akan hari esok, bagaimana aku punya rumah lagi. Jangan kau pikir itu. Yang penting kamu lewati dari hari ke hari hutang yang kamu sekarang harus pikul, bayarkan. Anakmu akan dibuat Tuhan berhasil dan kamu akan bisa memiliki rumah lagi. Kalaupun tidak, tidak menjadi masalah kalau rumah kita besar di surga. Berikutnya dari seorang wanita, usia 28 tahun, bercerai, punya 2 anak, tinggal di Malaysia. Jemaat di Malaysia. Shalom Pak Eras, saya dulunya menikah dengan suami, tetapi pernikahan kami bukan di gereja. Kami hanya menikah secara adat saja dan pernikahan tersebut sah di sisi agama Kristen. Kami sekarang sudah bercerai dan alasan utamanya adalah karena suami seorang dukun. Saya mau bertanya Pak, apakah diperbolehkan lagi jika kami ingin rujuk kembali? Atau Bapak bisa memberikan solusi yang sesuai? Kalau dia sudah menjadi suamimu, apapun siapapun dia, usahakan pertahankan itu. Kecuali kamu kehilangan kehidupan, dia menyiksa KDRT, merampas kemerdekaan kamu. Nah itu kemungkinan untuk cerai bisa. Tapi kalau kamu masih mencintai dia, biar dia dukun, dia masih bisa diubahkan, dibuat bertobat lewat hidup kamu. Kamu tidak petunjuk Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Tapi yang saya sarankan, jangan kamu mengusahakan perceraian. Karena suami sekarang mulai menunjukkan perubahan, tetapi dia masih melakukan penyimpan berhala tersebut. Apakah saya dan suami perlu rujuk kembali atau tidak? Saya khawatir apabila kembali dengan suami, saya akan jauh dari Tuhan. Dia memang tidak melarang saya berdoa, tapi kadang-kadang waktu dan tempat kurang cocok apalagi bersama dia. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak melarang kamu kebaktian, kamu kebaktian. Kamu mencari Tuhan. Kamu sudah punya anak ya. Dan kamu tidak bisa menggantikan bapak kandungnya dia, itu masalahnya. Bertahanlah dan berjuanglah untuk menyelamatkan dia, nak. Berikutnya, dari seorang wanita, usia 58 tahun, sudah menikah memiliki empat anak, tinggal di Lampung dan Jemaat. Karismatik, Pentecostal. Anak saya mau berangkat menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Di Malaysia. Di Malaysia. Tapi kami tidak mengizinkannya karena anak kami ini belum benar-benar mengenali Yesus. Anaknya usia 31 tahun, belum menikah. Pertanyaan saya, apakah kami mengizinkan dia pergi atau tidak? Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya anak kamu ini mestinya dengan umur 31 tahun sudah bisa mandiri. Pergi ke luar negeri itu bisa mencari pengalaman dan dia tambah dewasa. Tapi kalau menurut pertimbangan kamu, dia belum benar-benar mengenali Yesus. Wah, saya tidak tahu bagaimana umur 31 kok belum mengenali Yesus. Apa yang kamu ajarkan ke anak ini selama ini? Jika membahayakan keadaannya di luar negeri, ya bertahanlah di rumah. Minta petunjuk Tuhan sebenarnya di sini. Jangan kamu overproteksi sampai anakmu tidak mandiri loh. Kalau dia bisa bekerja di luar negeri dan itu aman buat dia, mestinya kamu tidak usah melarang. Tapi kalau kamu tetap mempertahankan dia di Indonesia, tapi tidak bertumbuh dalam iman, percuma juga. Oke, sekarang kamu minta petunjuk Tuhan, ya. Tuhan pasti berbicara. Oke. Berikutnya, dari seorang wanita sudah menikah, punya tua anak, tinggal di Amerika Serikat. Jemaat karis... Di FGF, ya. Oke. Shalom Bapak Erastus. Ini jemaat karismatik pentagustral. Karismatik, ya. Saya dahulu jemaat Bapak yang telah pindah ke negara lain semenjak tahun 2011. Saya terberkati sekali dengan media online saat ini, sehingga saya dan suami masih bisa mengikuti ibadah gereja Rehobot. Saya mempunyai anak berkebutuhan khusus autis yang terkadang membuat saya benar-benar burn out. Autism, ya. Membuat dia kelelahan. Keadaan saya yang sulit tidur dan keadaan anak saya yang sering tantrum membuat saya sering bertanya kepada Tuhan kenapa Tuhan menciptakan autism di dunia ini. Sangat tidak mudah menjalani hari-hari dengan kondisi anak saya tersebut. Dalam keadaan saya yang paling jatuh, saya sering menangis dan merasa Tuhan salah menempatkan anak-anak saya. Karena saya bukan orang yang tepat untuk menjadi ibunya. Mohon bantuan doanya, Pak, agar saya dan suami bisa menjadi kuat di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang tua dari anak kami yang berkebutuhan khusus ini. Terima kasih, Pak, untuk pengajaran Bapak yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak dan setiap pengerja di Gerija Rehobo. Autism itu juga bagian dari dosa adab. Sehingga muncullah cacat, idiot, invalid, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mungkin salah mempercayakan anak ini kepada Anda. Tapi karena Anda memang tidak memiliki ketangguhan sehingga burn out. Anda cemas, lemah, kelelahan, khawatir. Sekarang yang Anda lakukan adalah mau berusaha untuk melekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Anda. Melekat dengan Tuhan. Hidup Anda sebenarnya tidak ruwet. Tapi Anda bisa menjadikan ruwet kalau Anda tidak melekat dengan Tuhan. Dan Anda ingin mencapai salah target yang sekarang tidak Anda capai. Seperti punya anak sehat, ternyata anak autism. Nah sekarang yang sudah dilakukan adalah coba kita surrender saja. Menyerah saja kepada Tuhan. Lalu senangkan hati Tuhan. Saya memiliki program yang sampai sekarang masih saya lakukan. Yaitu mendoakan anak-anak autism. Dan kami sudah mendengar kesaksian ada seorang anak autism yang disembuhkan Tuhan. Jadi tidaklah mustahil bagi Tuhan. Doa dan berjuang menjalani hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang.